Jadi begini, semua berawal dari karena jadi anak ini awalnya mencoba memakai obat daftar G kemudian karena kecanduan dia mulai di 1 tahun kemudian dia mulai menggunakan konsumsi narkotika pada saat dia menggunakan narkotika otomatis dia butuh duit untuk membeli narkotika itu nah dia mulai berjualan obat daftar G tadi awalnya dia konsumsi daftar G kemudian dia mulai menjual obat daftar G ini nah untuk memenuhi kebutuhannya hasil keuntungan dari perdagang ini dia gunakan untuk membeli narkotika tadi jadi dengan kebetulan yang menjual narkotikanya adalah orang dewasa ini jadi ada hubungan saling ketergantuan diantara mereka dimana anak di bawah umur ini butuh membeli barang, mohon maaf membeli sabu-sabu mohon maaf membeli sabu dari si tersangka I kemudian tersangka I ada kesepakatan tidak terulis dengan tersangka anak di bawah umur untuk membantu mencarikan konsumen, membantu memasarkan obat daftar G yang dimiliki oleh si anak ini untuk hasil penjualannya itu sendiri digunakan untuk apa sih Pak berdasarkan keterangan pelaku? selain digunakan untuk membeli narkotika lagi di konsumsi sendiri digunakan untuk mabuk-mabukkan, untuk ngumpul dengan teman-temannya sekaligus digunakan untuk kebetulan sehatan untuk pihak keluarga sudah ada yang dilakukan pemeriksaan? siapa? untuk biar di pihak keluarga sudah ada yang dilakukan pemeriksaan? mohon maaf saya belum update dari penyidik ya saya belum bisa katakan itu karena belum update dari penyidik untuk teman-temannya yang bergaul dengan dia itu teman-teman sekolah, teman-teman sekitar, atau teman-teman siapa? menurut keterangan anak itu dia yang pada saat umur 13-14 tahun itu bergaul dengan lingkungan sekitar yang usianya di atas 20 tahun, jadi memang lingkungannya dia bergaul dengan orang negerasa ini juga yang menjadi konsen kita, pesan kepada orang tua bagaimana orang tua agar konsen mengawasi pergaulan anak-anaknya di luar rumah jika anak di luar rumah, tolong perhatikan dia bergaul dengan siapa perhatikan waktu, jam berapa dia pulang, dan apa aktivitasnya jadi orang tua harus mengetahui pergaulan anaknya di luar rumah jangan sempat dia salah pergaulannya jadi itu dia tribunus terkait keterangan dari Kapolres Brawakarta update tentang masalah yang terjerat oleh RDI yang saat ini dikenal merupakan anak dari pedangdut Lilis Karlinah seperti itu sekian Sudian Zafayvi wartawan tribuncabat.id melaporkan dari Mbak Polres Brawakarta Jangan lupa like, subscribe, dan share ya